Menjelang pemilu 2024, Partai Golkar bersama dengan seluruh Ketua DPD-1 se-Indonesia melakukan pengarahan dan konsolidasi guna memenangkan hati rakyat. Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dalam konferensi pers di gedung DPP Golkar menyatakan Partai Golkar melakukan serangkaian kegiatan guna mencapai pemilu satu putaran. Selain itu, Erlangga juga menyatakan Partai Golkar terus melakukan evaluasi terhadap hasil survei dan optimis mendapatkan tambahan suara. Menurut Erlangga, sampai saat ini presentasi pemilih Prabowo Gibran dari kader Partai Golkar sudah mencapai 65 persen dari target 80 persen. Selain itu, Partai Golkar menargetkan adanya penambahan kursi yaitu sebanyak 116 kursi di DPR. Saya juga optimis bahwa pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kita dorong untuk sekali putaran. Potensinya ada, tetapi syaratnya harus kerja keras. Partai Golkar hari ini 65 persen kader Partai Golkar memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, dalam pertemuan malam ini saya akan instruksikan kepada seluruh jajaran Partai Golkar, kader Partai Golkar, bahwa target Partai Golkar adalah 80 persen pemilih Partai Golkar memilih Pak Prabowo Mas Gibran.